Saya mempunyai dua teman, cowok sama cewek, dia beragama non-muslim, kristal. Apakah memang betul di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya hak asasi manusia? Sedangkan kita hidup di dunia ini hanyalah membangun itu, hak kita ada pada Allah itu. Apakah kita pantas mengucapkan kita mempunyai hak asasi manusia? Ada seorang suami istri sama-sama kristen, tapi mereka berdua tidak mau beribadah, menyembah kepada Tuhan mereka karena tidak terlalu yakin. Apakah benar manusia memiliki hak asasi manusia? Apakah yang benar hak asasi Allah? Seorang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang mu'min yang lemah. Siapa itu mu'min yang kuat? Siapa itu mu'min yang lemah? Dibu cikuti semua orang mu'min, semua manusia itu lemah. Semuanya lemah, semuanya bodoh, semuanya tidak mampu. Dia ayu akan akan tubuh si korok, ini lemah. Sedangkan orang yang kuat adalah orang yang selalu bergantung kepada dat yang laha kuat, yaitu Allah subhanahu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari peserta seminar, kami beri kesempatan tiga orang terlebih dahulu. Putra satu yang pakai masker, kemudian putri mungkin ada, di... Arakim begini, dajah, posang. Ega dajah gitu, situ. Terus mungkin putra boleh, pak-kupak dan buddha gitu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gini, Kiai. Nama, sebelumnya nama dan alamat. Baik, mohon maaf, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah. Saya berasal dari SMK Asyarko, ya. Langsung saja ke pertanyaan kayak gini. Ini, saya mempunyai dua teman, cowok sama cewek, dia beragama non-muslim, Kristen. Terus dia tidak pernah beribadah kepadanya, terus saya ajak untuk masuk Islam, dia pun tidak mau. Dia tidak yakin dengan agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang jahat. Terus saya bertanya kepada si teman saya, mengapa Anda tidak beribadah kepada yang Anda yankinkan? Karena saya tidak terlalu yakin kepada Tuhan kami. Lah untuk menanggulangi orang seperti itu, gimana, Kiai? Mungkin itu yang dapat saya pertanyakan, kurang lebihnya memaaf. Akhiran, semuasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya kedua dari Putri. Maju keada. Mikrofon beri ada. Sebutkan nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mariana. Sarah? Mariana. 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 Pertanyaan saya, di zaman yang serba teknologi ini, bagaimana kita membangun akal dan hati kita atau memberi metrisi pada apa kita? Kesempatan, mbak. Kesempatan, kesempatan. Di zaman yang serba teknologi ini, bagaimana kita membangun akal dan hati kita atau membetulkan metrisi pada masalah kita? Kita sedangkan pada zaman sekarang sudah banyak perubahan secara teknologi dan akhlakul kalimah. Saking dahiatnya perubahan zaman sekarang, selalu menghancar timan, kita... Ampon, oke. Secara poin sudah bisa kita tangkap. Terima kasih. Selanjutnya dari Putra Genda, oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Moderator. Atas waktunya, saya di sini kalau diberi kesempatan ingin bertanya tiga pertanyaan. Kalau dikasih, kalau tidak kami satu, enggak apa-apa. Jadi, yang pertama itu, saya ingin bertanya, apakah memang benar di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya hak asasi manusia? Sedangkan kita hidup di dunia ini hanyalah numpang begitu. Hak kita ada pada Allah begitu. Apa kita pantas mengucapkan kita mempunyai hak asasi manusia? Yang kedua, dari kami, ini yang terakhir. Yang kedua, minta tutorial ya, cara menurut Kiai mengontrol nafsu begitu. Karena yang kita kaji hanya akal, ruh, dan hati. Sedangkan penghalang dari ketiga itu ada yaitu satu ruh, eh, nafsu. Jadi, kami mohon tutorial cara mengontrol nafsu begitu. Dan tujuan dari diciptakan nafsu. Mungkin... Nama, nama samen. Nama saya, Rosikin selengkapnya. Alamat Tuhan rumah SFA Al-Mursidiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada beliau tiga pertanyaan. Yang pertama dari Ubaidillah SMK Asyarkowi. Pertanyaannya adalah, ada seorang suami istri sama-sama Kristen. Tapi mereka berdua tidak mau beribadah menyembah kepada Tuhan mereka karena tidak terlalu yakin. Jadi, agama Kristen tapi yang tanda ibadah. Sama-sama Islam tanda. Simpelnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari Mariana. Bagaimana kita, cara kita untuk mengontrol hati, roh, dan akal. Sedangkan kita sekarang berada di zaman yang serba modern. Caranya, mungkin saking dahsyatnya tadi bagaimana tidak jelas ya. Tapi yang jelas, poinnya adalah bagaimana cara kita mengontrol roh, akal, dan hati. Sedangkan kita berada pada zaman yang dahsyat seperti sekarang. Dan yang terakhir, dari Rosikin. Dari Tuhan Rumah, ada dua pertanyaan. Apakah benar manusia memiliki hak asasi manusia? Apakah yang benar hak asasi Allah? Dari pertanyaan, dan ini keberarti. Hak asasi manusia apakah ada? Kemudian yang kedua, karena tema kita adalah roh, akal, dan hati. Sedangkan penghalang dari ketiganya adalah nafsu. Bagaimana mungkin ada tutorial khusus cara mengekang nafsu, dan tujuan diciptakan nafsu. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Tentang pertanyaan pertama itu, cara membuat orang tertarik masuk Islam itu seperti itu. Cara menanggulangi orang yang ragu akan agamanya sendiri, untuk akhirnya bisa masuk Islam. Seperti itu pertanyaannya. Seperti ini, Syekh Buti dalam kitab depon, Beliau menjelaskan bahwa, di dunia ini, orang-orang yang masuk Islam, atau minimal tertarik bisa masuk Islam, ini karena dua perkara. Bada al-asbab al-akliyah, bada al-asbab al-sulukiyyah, atau al-aklakiyyah. Ada orang yang masuk Islam, tertarik kepada agama Islam, karena akal. Karena menerima Islam dengan akalnya. Maksudnya seperti apa? Hasil diskusi, hasil perdebatan, atau hasil dialog, dan lain sebagainya. Mungkin banyak senekuh, tentang perdebatan, teb-dialog Ahmad Dida, teb-zakir naik, dan lain sebagainya. Ada orang yang masuk Islam seperti itu. Nah tapi, kita sudah menyebuti, hanya 15 persen, atau 20 persen. Yang lebih banyak, ini orang masuk Islam, karena sebab sulukiyyah. Maksudnya kenapa? Karena melihat, akhlak-akhlak, yang dimiliki oleh orang Islam. Ketika mereka melihat, banyak yang itu, dalam Amerika, orang-orang masuk Islam, hanya karena senyuman. Daripada orang Islam, ketika di kampus, di kuliah, setiap ketemu orang, senyum. Nyapa, senyum. Kita nyakin loh, mengapa kau ketika ketemu aku, selalu senyum? Ya karena, kami diperintahkan seperti itu, di dalam agama kami. Untuk senyum kepada siapapun. Untuk berbuat baik kepada siapapun. Nah dengan cara tersebut, ribuan orang, bahkan jutaan orang, itu bisa masuk Islam. Jadi cara untuk, meyakinkan orang lain, meyakinkan orang lain, untuk masuk Islam. Yang pertama, dengan cara diskusi, atau dialog, atau menyampaikan kebenaran, kebenaran Islam, kebenaran mereka. Dan ini, cek, lakonen, kecuali hampian lakar, kuat, ongkut, yang serah. Mengapa? Karena jika memang, kita tidak memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat, kita berdialog dengan, non-muslim. Takut mereka, bukan malah yakin pada keyakinan kita, malah makin ragu, akan keyakinan, karena dasar yang kita miliki, kurang cukup, tidak cukup. Yang kedua, kan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bagaimana kita menunjukkan, akhlak-akhlak yang baik kepada mereka. Bagaimana kita, menunjukkan, adab-adab Islam kepada mereka. Menunjukkan, keindahan-keindahan Islam kepada, kepada mereka. Dua cara ini, yang bisa, menjadi, penanggulangan, bagi, teman hampian, atau suami istri, untuk, akhirnya tertarik, pada masuk, untuk masuk agama Islam. Seperti tadi, selama, wasilah, kita boleh mengajak, seseorang, kepada agama kita, dengan cara apapun, dengan metode apapun, selama cara dan metode tersebut, diridoy oleh Allah SWT, dan tidak diharamkan. Apapun, dengan bisa, di, dekati orang-orang tersebut, dengan diskusi, atau dengan mengenalkan, keindahan-keindahan Islam, dengan akhlak-akhlak kita, atau dengan perilaku-perilaku, perilaku-perilaku kita. Apapun, yang kedua. Oke, cara mengontrol hati, mengontrol hati, dan roh, intinya, yang pertama, yang paling, yang paling, bermanfaat bagi saya, seorang di zaman sekarang, harus punya pegangan. Harus punya pegangan, harus punya guru, yang membimbing. Biar, kenapa? Biar tidak terombang-ombing, ke sana kemari. Karena, kenapa? Karena seorang, jika tidak punya, pembimbing, tidak punya mursyid, tidak punya guru, yang mengarahkan, kemana dia, harus berjalan. Akhirnya, dia akan mudah terpengaruh oleh, banyak-banyak fitnah, yang terjadi di zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang, jika ingin menjaga hatinya, jika ingin menjaga akalnya, di tengah zaman sekarang, harus, bisa mungkin, menjalankan, apa yang diperintahkan, oleh Allah SWT. Dan ketika jatuh, kepada hal-hal, yang tidak diruduai Allah, cek, bid, abid, untuk, tobat, dan istighfar. Intinya, kaitanya, setu, perbaiki hubungan, antar dirimu, dan Allah SWT, maka Allah SWT, akan memperbaiki, semua urusanmu. Urusan belajar, urusan montukah, urusan rezekenah, urusan keluargenah. Jika hubungan kita, sudah baik dengan Allah SWT, maka Allah SWT, akan memperbaiki, semua itu. Oleh karena itu, cara terakhir, yang paling efektif, kenapa? Cek, lopah, untuk agentong, Allah SWT. Di zaman sekarang ini, yang penuh fitnah, penuh tantangan, penuh cobaan, jangan mengandalkan, fikiran kita, jangan mengandalkan, akal kita, jangan mengandalkan, kecerdasan kita, jangan mengandalkan, kemampuan kita. Boleh kita, menggunakan, semua hal tersebut, tapi pertama kali, yang harus kita lakukan, adalah bergantung, pada Allah SWT, baca Allah. Makanya, menabtinya, kita tanya, menabtinya, aduhnya lambak, menghafalakin, menabtinya, kalau kita tarim, hafalnya, berat, kur'an, sangat, terdusolihin, banyak, terdusolihin, atau saya, habun, hadis, tebal, biasanya, yang kata, ya jinn, saya hafalakin, saya, kanyain, kamu, apa cara, nabtinya, saya, benar, pohon, berbeda, waduh khusus, pohon, berbeda, malam, khusus, Masuk di setiap perkara Selalu agentong Di Allah s.w.t Lu ngandelakin abu Maksudnya bagaimana? Misalnya, ngafal akina Agentong, nyeon dalo ya Allah Abdinya kita ngafal akina Abdinya kita lu mampu, abdinya kita putuh Abdinya lu bisa pun apa Ya Allah, bantu abdinya Tolong abdinya Berikan abdinya kekuatan ajunan Pakuat abdinya, pak bisa abdinya Nah, itu cara agentong di Allah s.w.t Aku benar-benar harap Itu sering mendapat Aduh, kelaban cak medur Tapi khosok, tolos, guang-guan Itu jauh lebih mantik Daripada mecah sebuamalan Tapi lo tolos, lo paham makna Nah, itu Karena kapi itu dua Urusan atih Berarti katanya Dibun Rasulullah s.w.t Al-mu'min al-kawi Khoyrun minal mu'min Ad-da'if Seorang mu'min yang kuat Itu lebih baik Dan lebih dicintai oleh Allah s.w.t Daripada seorang mu'min yang lemah Siapa itu mu'min yang kuat? Siapa itu mu'min yang lemah? Semua orang mu'min Semua manusia Itu lemah Semuanya lemah Semuanya bodoh Semuanya tidak mampu Sedangkan Orang yang kuat Adalah orang yang selalu bergantung Kepada zat yang maha kuat Yaitu Allah s.w.t Seorang hamba yang kuat Adalah seorang hamba Yang selalu meminta pertolongan Kepada zat yang maha kuat Yaitu Allah s.w.t Oleh karena itu Seakan-akan ada pertanyaan dalam hadis ini Bagaimana ya Rasulullah Cara kita menjadi seorang mu'min yang kuat? Rasulullah s.w.t Dalam hadis setelahnya Istain billah Wala ta'jiz Istain billah Wala ta'jiz Memintalah tolong pada Allah s.w.t Dengan cara bersandar kepada zat yang maha kuat Yaitu Allah s.w.t Memang sekarang kita hidup di zaman yang serba sulit Aja kematah melarat Aja kelesan melarat Aja kelasan melarat Aja kelasan melarat Apalagi kita tidak mengaduh Karena mengaduh itu Muktitarim Syed Muhammad Ba'udhan Itu aku likapi Akal akhulih Pikiran akhulih Syahwat akhulih Nah karena udah biasa Cara kita yang paling efektif Adalah meminta perlindungan pada Allah s.w.t Nyak binyak adhuwa Nyak binyak adhuwa Hampir ngelak tasbih Melayi tasbih Tasbih elay Cincin atau tasbih biasa Lepotor atau istighfar Itu cara kita untuk tetap semak Dari Allah s.w.t Eki yang itu menurut abdina Jelas Karena warna apa Karena dalam Hakim Islam Meskipun kepi kita yakin dari Allah s.w.t Tapi juga ada hak-hak yang berkaitan dengan manusia Ini dinamakan sebagai tabiat Ini dinamakan sebagai tabiat Tabiat Karena memang semua Di dunia ini Adalah kuasa Allah s.w.t Tapi Allah s.w.t Menggantungkan kehendaknya Kepada undang-undang Allah kata abadi undang-undang Yang tunya kata Allah Agabai peraturan Abadi undang-undang Ini mau Beda orang Yang roma Lo alakuh Tanya kaya orang Mela alakuh Mela nafakain anak Nafakain bini Punjok cering rejeki dari Allah Bakun bisa datang tibi Rejeki ini berni Kerana alakuh Rejeki ini dari Allah Nah itu kabula Sekorang acara Kenapa kabula Saya lo atoro Di aturan Allah s.w.t Lo atoro Di undang-undang Allah s.w.t Nah kita makanya Tabiat Atau hak-hak manusia Kata abadah Sampai itu Bakin serang Rasulullah Baki Nang are kiamat Tabun Rasulullah Ata dirunah Menilmuflis Amal batau Siapa Ji orang serogi Ya Rasulullah Al-muflis Indana malayat dirham Lahu walamata Orang serogi Itu orang Se Lo andi pes Ki binya otang Tabun Rasulullah Benar baklintang Al-muflis Man ya'ti yaumal kiamah Bi amalin Kam salil jibal Orang serogi Orang yang senang Ada kiamat Ngibak amal-amal Yang Kadi kunong Pasah andi Haji andi Umrah andi Sedekah andi Walakinahu Kan yishtumu haza Wadribu haza Woyakhudu malah Woyakhtabu haza Tapi orang Yang ini lambak Maku ibadah Banyak Tujan nyakin Orang Tujan Ago napa Gosip Orang Tujan Arasanan Orang Maka Nampaknya Nampaknya A janjian Menang Nampaknya Gosip Semper Maka Nampaknya Berita Gosip Berita Youtube Berita Gosip Artis Selingkuh Nampaknya Kalah Mulai Matah Kalah Matah 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 Sampai Rasulullah Orang Serogi Sang Nampak Sampai Barang Menyang Tapi Sampai Kiamat Andi akhir orang yang rasain nuntut ya Allah lambak gitu orang yang rasain nabdina teman nyakin nabdina teman ngalak kesin nabdina teman ngalak kesin nabdina ya kalak kapi kencernya sampai tada sama sama sekali, gitu orang yang rogi maka Allah subhanahu wa ta'ala orang yang sebabki dengan hari kiamat nyambi benyak hak-hak manus nyambi tabiat nyambi benyak hak-hak manus apaan sih nafsu ini nafsu kita untuk mengendalikan kita menggunakan imam mulbu siri wa nafsu in tuhmil hu syubba ala hu birodha iwa in taftim huyam fatimi carna mengekang nafsu itu cik torok kapi pengetrona oke pengetrona nafsu itu cik torok kapi jadi kita nambah pembahasan imam guzali itu mujahadah atau berhiyadah kita coba mau nampian tero 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 manusia yaitu tero int cryptocurrencies tero cara menjadikan Nafsu kita bisa lebih terkontrol Karena nafsu Sekali lagi Bisa terlalu berdampak Bisa pertama nafsu ammar Nafsu selalu ngajak Nafsu ammar Namun orang bisa melatih Nafsunya Bisa adidik nafsunya Bisa latih terus nafsu Bisa Alaben terus nafsun Dengan cara-caranya tersendiri Maka orang itu akan meningkat Nafsunya menjadi level lebih tinggi Nafsul lawamah Kenapa nafsu yang selalu mencela Orang ketika melakukan Kecubaan Kita kuno melakukan yang terusah Tapi andik perasaan kastah Apa yang melakukan yang terusah Ya berkara maksiat Nafsul lawamah Terakhir Nafsul mutmainah Nafsul mutmainah Nafsul saya ampun tenang Ampun tenang Ampun lo cek ngajak Apa ada perkara jubek Ada perkara saya lo saya Bahkan makin Saya bunuh para ulama Terakhir Nafsul kamilah Nafsul saya sampurnah Saya bahkan ngajak orang Untuk melakukan perkara-perkara Saya iriduain Allah S.W.T Ya toh ini cara Untuk mengakang nafsu Dengan kenapa Dengan Bimuqaw lafatiha Dengan tidak menuruti Semua kemauan nafsu Tidak menuruti Semua kemauan Semua pertanyaan Sudah dijawab Tuntas oleh beliau Panitia Cokop inggi Sekali untuk Sebisa Ia toragi Akhiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih